Halo guys, selamat datang kembali di channel vlog RCQ Nah, di video kali ini saya akan menerbangkan drone E58 Bagi kalian yang penasaran dengan video kali ini, silahkan tonton sampai habis Tapi bagi kalian yang baru datang di channel vlog RCQ Selamat datang di channel vlog RCQ Di sini kalian akan menemukan konten tentang drone Baik itu unboxing, review, maupun konten menarik lainnya Jadi, jika kalian merasa cocok dengan channel ini, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke guys, bagi kalian yang belum melihat video unboxingnya Kalian bisa lihat dulu video unboxingnya di pojok kanan atas ini Karena di situ saya menjelaskan beberapa hal juga tentang drone E58 ini Dari segi harga, belinya di mana Terus spesifikasi Beberapa spesifikasi lah tentang drone ini Jadi pastikan kalian nonton video unboxingnya Biar informasi yang kalian dapat itu lengkap Oke, langsung saja kita terbangkan Pertama-tama kita Pencet tombol on ini dulu Pak, kurung Oke, dia sudah kelap-kelip ya Setelah itu Taruh di tempat yang datar Saya naruhnya di sini saja Lalu kalian pencet tombol Transmitternya Di sini kelap-kelip ya Tombol transmitternya berwarna biru Setelah itu kalian koneksikan atau kalian binding Dengan cara kokang atas, kokang bawah Lalu kelap-kelipnya sudah tidak berkedip Berarti dia sudah kebinding Kalian bisa menerbangkannya dengan beberapa cara Pertama Kalian bisa Kokang gini Nah, kokang atas Ke kanan dan ke kiri Matikannya begini Atau kokang ini tok Oke Terus ini dimatikan juga Atau pakai otomatik take-off Oke, kali ini saya akan menerbangkannya Dengan otomatik take-off Mantap, ini dia guys Sebenarnya Speed 1 ya Untuk ganti speed yang ini Dua Tiga Oke, ini speed 3-nya Kita langsung bawa ke tengah aja Meskipun dia Tidak pakai altitude Eh altitude Meskipun dia Tidak pakai itu ya Optical flow Dia lumayan stabil Nah Kelihatan tidak Oke, oke Setelah itu Kita coba Headless mode Sebentar Headless mode Kita hadapkan drone-nya Ke kiri Shred Pencet headless mode Yang ini ya Kita majukan Nah, dia akan majunya ke sana Soalnya tadi Kalibrasi ini Mororono Jadi headless mode itu Sesuai kalibrasi kalian ya Sudah tak matiin Nah, lihat kalian Kalibrasi ini Mororono Contoh ini ya Mororono Headless mode Diiring ini Maka majunya ya Rono Sip Saya matikan lagi Stabil sekali ya guys Dia Kalau sudah dimajukan Terus dikokang ke atas Dia nggak bisa ke atas Kalau drone lainnya bisa Biasanya Setelah itu Kita coba Flip Drone sekarang Kalau nggak ada flip Percuma Flip ini Pencet flip Pencet flip Nggak bisa ya Ke kiri Pencet flip Lagi Pencet flip Nggak bisa ya Tapi Indikatornya sudah Tit 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 Gitu Sudah kan Nggak bisa guys Nggak bisa Atau mungkin tadi Kalibrasinya Copot ya Karena dia Kelap-kelip terus Oke Kita coba dulu Baterainya sudah habis guys Kita coba lagi Oke Oke Speed 3 Kita coba flip Flip Flipnya Flipnya Nggak bisa ya guys Kenapa ya Ya disini sudah kita coba berkali-kali Ternyata flipnya Oh bisa Tapi Flipnya Hanya ke samping kiri Dan ke samping kanan Oke Setelah itu Kita akan coba Ini Apa ini Yang Tombol ini Apa lo Ramudu Nggak guys Fungsinya Aku nggak ngerti ya Karena Tidak berdampak apa-apa Di drone Yang tahu bisa Tulis di kolom komentar Kasih info Ternyata kemarin itu Baterainya Anu guys Nekku ngeces Kurang mancep Sehingga Baterainya gampang habis Oke Langsung kita coba Fitur yang ada Di HP Karena disini Sudah selesai Yang ini Nggak tahu fungsinya Coba Tulis di kolom komentar Yang tahu Sekarang kita Coba fitur terakhir Di transmitter Automatic Landing Mantap Halus Oke Sekarang kita coba Menggunakan Aplikasi Yang ada Di handphone ya Yaitu Aplikasinya Namanya Ini guys Red RC FPV Ukurannya Sekitar 44 MB Kalian bisa Cari di google Ataupun Bisa scan Ini dia Barcode Nah untuk fungsinya Apa saja Kita langsung Lihat dulu Disini ya Biasanya Ada di Setting Kalau Nggak ada Kita ke Support Nah Disini Disini Sudah ada ya Fungsi-fungsinya Apa perlu Dijelaskan Toh Nggak usah ya Karena sudah jelas Kalau nggak jelas Kalian bisa Pause Ini Video Dan Kalian bisa Lihat sendiri Ini tak screen Cute Oke Langsung Kita Perbangkan Caranya Adalah Shred Pertama Kita hidupkan Drone Nah Sudah hidup Setelah itu Koneksikan Drone Dan HP Kalau saya Secara manual Untuk memastikan Dia sudah Terkoneksi Dengan benar WVHD Ini ya Oke Saya sehat Kancangnya WVHD Setelah itu Kita klik Start Nah ini ya Dia sudah ada Kita atur Kameranya dulu Ada PP Jalunya Eh Dengkulku Dia bisa Di adjust ya Sampai 90 derajat Kita Munculkan Remote Sudah ya Dia muncul Remote Dia langsung Nggak Kelap Kelip Menandakan Dia sudah Terkoneksi Kita Take off Oke Satu kali Dua kali Untuk take off Mantap Jiwa dan raga Kita coba Lihat kameranya dulu Karena dari tadi Nggak bahas kamera kita Loh Kengesoran Ternyata ini Kengesoran Guys Nah ini kan Kameranya kebalik ya Hasilnya Nah kalian bisa pencet Yang rev ini Ceret Nah Jadi Kameranya sudah Nggak kebalik lagi Oke Kita lanjut Terbangkan Stabil ya Nah Ini dia Kameranya Guys Kurang atuh ya Kok nggak ketok Nah Duh gatel Masa nih Ya Seperti itulah Hasil kamera Kamera Drone-drone Nah ini Saya ganti speednya Karena dia Tidak bisa lawan angin Tak Tak ganti Speednya Ke 100 Seperti biasa Oke Untuk dimainkan Di remote Enak ya Atau mungkin Eh di hp Enak ya Pak Sikil kuat Musung ketok Dia Kameranya Harusnya bisa Rodok Sekarang kita coba Untuk tracker Tracker ini Kita ganti speed 30 Karena biasanya Dia Nggak karuan Kita coba U Nah itu Kelihatan Dia bentuk U Wow Jangkauannya Agak Apa namanya Agak jauh Wah enak Bapak-bapak Isi Nah Setelah itu Kita coba lagi Garis aja Shred Nah Dia ke kanan Hup Waduh guys Jaraknya Oke kita matikan Trackernya Rodok di joknya Nah Setelah itu Kita coba flip Saya kalau Coba flip Di Sini Mesti Nggak bisa Guys Yaudah Kita coba Basicnya aja Ya Foto Oke Kita coba Foto aja Nggak maju Jodur Jodur Satu Dua Seharusnya sudah Nyekrek Lagi Satu Dua Harusnya Sudah Sekarang Kita coba Untuk video Street Nah Ini kalau Kalian Video Itu sudah Kelihatan Di layarnya Kuning-kuning Kayak apa Menraketa Masutnya Nah Pokoknya Menolah Buat jalan Ya Itulah Saya Untuk Hasil Kameranya Kalian bisa Lihat sendiri Ini juga Sudah Kelip Kalau Belum Puas Kita nanti Buat Part 2 Untuk Coba Fitur-fitur Yang lain Baterainya Sudah Base Mungkin Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Video Tes Terbang Drone E58 Kayaknya Akan Jadi Drone Sejuta Umat Tahun Ini Meskipun Kemarin Sudah Banyak Yang Beli Drone Ini Ini Saya Beli Bukan Dual Kamera Ternyata Tapi Lumayan Stabil Untuk Diterbangkan Untuk Dicoba Para Pemula Oke Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Ciao Tidak 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 Genah Tidak Bapak Bapak Ya Bapak Bapak Petani Petani Penyangga Tatanan Indonesia Soal Kita Hidup Makanya Nasi Kotes Dari Ini Tidak